Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Dalam cerita One Piece, Zoro digambarkan menjadi sosok kru pertama yang menjadi pemeran utama kedua setelah kaptennya Luffy Hal ini melihat ada beberapa fakta dan kemungkinan Zoro yang akan menjadi wakil kapten di armada bajak laut Topi Jerami Hal ini kami perjelas lagi ketika perannya di kapal Topi Jerami dan menginginkan impian yang terwujud menjadi ahli pedang terhebat di dunia Namun setelah kita melihat perannya di Wano yang banyak membantu Luffy untuk mengalahan Kaido Semakin memperkuat jika Zoro lah yang akan menjadi karakter utama kedua setelah Luffy dalam cerita One Piece Nah, berikut AnimeZone akan membahas 10 fakta mengenai Zoro yang harus kalian ketahui Gak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun, seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dengan One Piece dari channel AnimeZone Kalau sudah, terima kasih Yang pertama, nama Zoro berasal dari bajak laut Sungguhan Fakta ini mungkin akan mengujurkan kalian bahwa Zoro memiliki nama yang berasal dari bajak laut Sungguhan pada zaman dahulu Oda Sensei sendiri terinspirasi dari bajak laut yang terkenal kejam dan mengerikan Nama Roronoa ini diambil dari bajak laut yang bernama Frankos Loro Neis Atau dalam bahasa Jepang bisa dibaca sebagai Roronoa Faktanya, Zoro lah yang menjadi satu-satunya kru bajak laut topi jerami yang memiliki nama dari bajak laut Sungguhan Yang kedua, makanan favoritnya adalah nasi atau onigiri Tentu saja, setiap karakter pasti memiliki makanan kesukaannya masing-masing Mulai dari Luffy yang sangat menyukai daging baik itu daging ikan maupun monster Namun, Zoro juga memiliki makanan favorit yaitu nasi Sama seperti Luffy, dia juga suka memakan daging monster raksasa atau bila ia memakannya sambil minum sake Namun hal ini pula yang menercermin dari salah satu jurus andalan Zoro yaitu onigiri Memang onigiri bisa diartikan sebagai penebas iblis Namun, ini juga merupakan nama dari makanan nasi dari Jepang yaitu onigiri Selain makanan, ada pula minuman yang paling Zoro sukai Minuman ini adalah sake Sebelum timeskip, semenjak kalahan Zoro dari Mihawk Rutinitas Zoro hanyalah latihan panjang Makan, minum sake, lalu tidur Yang ketiga, awal dibentuk Zoro merupakan anak buah bagi Pada urutan ini, tahukah kalian awal dari Oda Sensei membentuk karakter dari Zoro ini adalah Di awal cerita Oda Sensei tadinya merancang Zoro sebagai anak buah dari bagi Pada wawancara Oda yang tercatat dalam komik volume ketiga Oda Sensei menggambarkan bahwa sosok dari Zoro ini awalnya merupakan pengawal dari Bajak Lahat Bagi Sebelumnya, Oda Sensei berencana untuk membentuk Bajak Lahat Bagi yang bersistem keluarga Dan akan membentuk Zoro menjadi kakak terkuat di antara pengawal Bagi Namun pada akhirnya, dalam manga maupun anime Oda membatalkan rencana tersebut Dan pada akhirnya, Zoro tidak memiliki keterkaitan dengan Bajak Lahat Bagi Namun, akan lebih menarik Bila Oda Sensei membentuk Ruto Pijerami dengan rencananya yang satu ini Apakah Nami akan menjadi tangan kanan Luffy menggantikan Zoro? Yang keempat, Wado Ichimonji dan Susui merupakan pedang favorit Zoro Kalian pasti kenal dengan pedang yang satu ini Pedang dengan gagang putih dan juga pedang ini merupakan pedang warisan dari Kuina Yah, pedang ini adalah Wado Ichimonji, pedang kesayangan Zoro Namun, sejak pertama kali One Piece dibuat hingga sekarang Pedang Zoro yang berhasil bertahan hingga saat ini hanya Wado Ichimonji Pedang ini juga termasuk ke dalam klasifikasi pedang Saizo Owo Zemono Bahkan pedang ini juga mampu bertahan melawan pedang Yoru milik Mihawk Saat berduel dengan Mihawk, kedua pedang milik Zoro hancur pada saat itu Namun tidak dengan Wado Ichimonji miliknya itu Selain itu, Zoro juga sering mengundang pedang ini saat bertarung Wado Ichimonji yang paling sering ia pakai Bahkan saat dia bertarung menggunakan Zoro satu pedang Maka pedang Wado Ichimonji inilah yang paling sering ia pakai untuk mengeksekusi lawannya Lalu yang kita ketahui saat ini, pedang Wado Ichimonji yang digunakan Zoro lebih sering dia gigit untuk melakukan teknik Santorio atau jenis tiga pedang Namun, saat sebelum timeskip, Zoro mendapatkan pedang barunya yaitu Susui Pedang ini ia dapatkan saat dia berduel dengan Ryuma yang telah diubah Moria ke dalam mode zombie Zoro berhasil mengalahkan Ryuma dan mendapatkan Susui Namun setelah timeskip, Zoro lebih menyukai pedang Susui untuk melakukan teknik bertarung dengan satu pedang Dan menjadikan Susui sebagai pedang favorit miliknya Namun sayang, setelah dia berada di alur Wanu Pedang ini diambil alih dan menjadi harta peninggalan yang paling berharga bagi warga Wanu Bukan tanpa alasan, sosok dari Ryuma merupakan pedang pedang terhebat dunia Dia juga orang yang telah menyelamatkan giri Wanu dari ancaman naga raksasa Yang kelima, memiliki bekas luka di wajah dan dada seperti Luffy Kedua karakter ini memiliki bekas luka yang hampir sama di area wajah dan juga perut mereka Untuk Luffy, luka di wajahnya merupakan bekas luka goresan yang sengaja ia buat saat bersama dengan Sanks Lalu, luka di dada Luffy kabarnya adalah bekas serangan dari Akainu di Marineford Namun ada dua versi tentang luka dari Luffy ini Versi ini dari Non-Canon yang menyebutkan bahwa luka di dada Luffy didapatkan dari Zoro yang telah menebas Luffy Yang pada saat itu, Zoro yang lupa ingatan dengan sengaja menebas Luffy sang kapten Namun, ada juga yang mengatakan bahwa luka Luffy ini akibat dari serangan Akainu yang menyerang Luffy dan Jinbei Memang tak diperlukan secara langsung jika Akainu yang menyebabkan luka ini Lalu, bekas luka yang panjang berada di dadanya adalah akibat dari tebasan pedang Yoro milik Mihab Setelah timeskip, Zoro mendapatkan luka di sekitar bagian mata sama seperti Lylek Bekas lukanya tersebut ia dapat saat Zoro berlatih dengan Mihab Dan sampai sekarang bekas luka di mata Zoro ini tak terbuka lagi hingga sampai saat ini Yang keenam, pernah membunuh naga raksasa Selain Ryuma dulunya yang pernah membunuh naga Zoro juga merupakan tokoh One Piece di Ketawi yang sudah membunuh naga Jika kalian bertanya kapan Zoro pernah membunuh sekor naga Jawabannya bisa kalian tonton ulang atau membaca di alur Panghazad Pada saat Luffy, Robin, Zoro, dan Oso memasuki pulau terlarang tersebut Mereka bertemu dengan hewan legenda yaitu sekor naga Setelah mereka melakukan bekerja sama tim untuk mengalahkan naga ini Zoro dengan teknik berpendang santurionya berhasil menebas kepala naga ini hingga terputus Dan membuatnya menjadi orang yang berhasil membunuh naga tersebut Meskipun naga ini buatan dari dokter Vegapunk Dan tak sekuat level naga yang dihadapi Ryuma Tetapi tetap saja, Zoro memiliki prestasi yang luar biasa dalam membunuh naga Yang ke delapan, anggota pertama Bajaklauto Pejerami Tentu saja kalian sudah mengetahui bahwa Zoro merupakan anggota pertama kru Bajaklauto Pejerami Sewaktu Luffy masih sendiri bersama dengan Kobe Luffy sudah memutuskan untuk merekrut Zoro sebagai anggota kru Bajaklauto Pejerami Hanya mendengar bahwa Zoro hebat dalam bertarung Namun keinginan Luffy semakin bertambah mendengar Zoro merupakan orang yang sangat baik Hal itu terjadi bahkan sebelum Luffy bertemu dengan Zoro Kemudian, Luffy yang menginginkan Zoro menjadi anak buahnya ini pun rela menyusup ke markas angkatan laut dan menyelamatkan Zoro Terbukti, Zoro menjadi karakter yang paling loyal kepada nakamanya Bahkan Zoro bersedia menerima seluruh luka dari Luffy saat dia lalu terilebak Agar Kuma tak menangkap Luffy Karena kesetiaan Zoro ini, dia tak pernah mengarahkan Pamli sedikitpun atas pengorbanannya tersebut Kesembilan, saat di Alwano, bountinya tertinggal dari Sanji dan Jinbei Biasanya, karakter yang satu ini memiliki bounti nomor dua dari sang kapten di kapal Bajaklauto Pejerami Namun karena Zoro tidak ikut berperan dalam alur cerita Walking Island Bounti dari Zoro ini disalib oleh Sanji Hal ini karena Sanji sangat berperan saat dia berada di alur Walking Island Bounti dari Sanji naik menjadi 330 juta beri sedikit lebih tinggi dari Zoro saat itu Lalu, ketika Jinbei bergabung di kapal Bajaklauto Pejerami Bounti dari Sanji dan Zoro juga disalib agak lebih tinggi dari mereka berdua Diketahui, bounti dari Zoro saat ini berada di kisaran harga 320 juta beri Yang terakhir, menguasai haki Kenbun Shoku dan Bosu Shoku Saat ini, kita sudah mengetahui Zoro mampu menggunakan Kenbun Shoku Haki Setelah time skip seperti yang kita ketahui sekarang, Zoro mampu mengendalikan Kenbun Shoku dan Bosu Shoku Haki Hal ini dia peroleh saat dia berlatih dengan Mihawk selama 2 tahun Ini bisa jadi bukti bahwa saat di alur Drek Sosa, Zoro yang berhadapan dengan Pika Dia membuktikan bahwa kekuatan yang selama ini dia latih selama 2 tahun akan berguna untuk melawan musuh yang sangat kuat Terbukti Pika dengan level pertahanan yang kuat serta melapisi dirinya dengan Bosu Shoku Haki dapat ditebas Zoro dengan mudah dengan teknik santurio miliknya Namun untuk Kenbun Shoku Haki milik Zoro, meskipun belum ditampilkan odak secara langsung Kami yakin bahwa Zoro juga ahli menggunakan haki Kenbun Shokunya tersebut Kami berspekulasi bahwa jika seorang mereka pedang seperti Mihawk saja mampu mengendalikan Kenbun Shoku Haki Masa iya Zoro yang ingin melampau Mihawk tak bisa menggunakan Kenbun Shoku Haki dengan baik Lalu kabarnya saat di Akwano, rumornya mengatakan bahwa Zoro memiliki Haus Shoku Haki Masih ingat dengan kejadian di Panghazad saat Zoro menebas Monet tanpa menggunakan haki Monet dibuat tak bisa mengendalikan Bu Iblisnya sesaat Ketika berhadapan dengan Zoro karena dia dibuat takut oleh tebasan tanpa haki Zoro Dan hal ini menjadi pertanyaan apakah dia sudah mengetahui kelemahan dari Monet Atau memang Zoro memiliki potensi untuk bisa menguasai Haus Shoku Haki Hmm, masih menjadi misteri Kita tunggu saja konfirmasi dari Oda Sensei lebih lanjut untuk karakter Roronoa Zoro yang tersesat ini Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 10 fakta mengenai Zoro yang harus kalian ketahui Namun, perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan dari beberapa sumber yang terpercaya dan terakurat di seluruh jagad rayam anime Jika menurut kalian yang pendapat kami masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe channel kalian akan sangat membantu perumahan channel kita ini Dan last word, terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe